Mau cerita, aku ya untuk mengatasi musim dingin yang sangat dingin ini, saya hanya modal 250 NT saja. Saya membeli head dryer ini dari tahun 2017 sampai sekarang. Saya beli head dryer bukan untuk pengering rambut ya, bukan, ini bukan pengering rambut. Tapi kegunanya seperti ini, saya review. Ketika selimut saya aku giniin, sebelum tidur yang dinginnya sangat membuat manuk saya menjadi puret, saya menggunakan sebagai berikut. Ini saya cepat ya karena sangat risih, biar nyermumuh mentul-mentul seperti ini ya. Jadi saya soskan dengan volume standar di dalam selimut. Dan guling saya ini saya soskan seperti ini sampai hangat kira-kira kurang lebih 8 menit lah, jangan terlalu lama. Dengan kecepatan, sedang-sedang saja. Ketika saya soskan ini ya, ini sangat hangat dan sangat nyaman. Di bagian selangkangan juga boleh disemprot. Ini sangat nyaman sekali, sangat enak sekali. Kalian bisa coba untuk, kamu diem dulu. Ini sangat nikmat sekali, sangat enak sekali ya. Apalagi kalau di selangkangan ini sangat hangat. Rekomendasi buat kalian yang tidak punya penghangat ruangan, ini boleh dicoba. Sudah gitu aja malam ini saya mendongengnya, semoga bermanfaat. Diingat-ingat kabelnya ini setelah dipakai disingkrihkan. Nanti nyetrum, boyok kalian nanti jengat-jengat. Ini ceritanya, yaudah begitu saja. Assalamualaikum, semoga bermanfaat.